Meninggalkan Ayu Ting Ting yang memilih mengurai kebersamaan dengan keluarga, maka lain hanya dengan Aryo Kiswinar yang masih terus mencari jalan untuk menagih janji Mario Teguh tentang tes DNA. Kemarin Kiswinar mendatangi stasiun televisi yang menayangkan acara Mario Teguh agar dipertemukan sang motivator. Kiswinar menganggap stasiun televisi tersebut dapat membantu menjembatani kedua belah pihak lantaran pernyataan Mario di acaranya. Meski jalan yang ia tempuh semakin panjang dan berliku, ia berharap tantangan tes DNA seperti yang pernah dilayangkan kepada dirinya dapat dilakukan. Sementara pihak Mario seolah menunggu penyidik kepolisian meminta dilakukan tes DNA jika nantinya benar permasalahan ini sampai kerana hukum. Terjadi pencitraan, saya dituduh pencitraan, terjadi pencitraan bahwa dia anak yang diterbengkalaikan, tidak. Dia kapanpun, saya belikan komputer mainan, mengirimkan uang, dia tahu alamat saya, jadi tidak benar. Mengenai tes DNA, saya sudah minta beberapa kali mulai dari dulu sampai sekarang. Dan sekarang saya confirm. Saya mengundang Mario Kiswinar Teguh untuk tes DNA. Sehingga walaupun sudah melampaui 30 tahun, ini kan bukan anak-anak, ini sudah bapak-bapak. Yuk kita tes DNA, supaya kalau memang niatnya membatalkan akta lahir, dibatalkan atau memberikan kedamaian di masyarakat. Yang sekarang salah mengerti. Ya siapa yang, siapa yang mau dan siapa yang pernah kepikiran kayak gitu sih. Mesti apa lagi, masih sampai segini panjangnya hanya untuk dapet pengakuan dari ayah sendiri. Kalian mikir gak sih betapa beratnya gitu loh. Sebetulnya, ini si malakama, oke si malakama banget. Itu papa yang aminah pengakuannya, tapi satu isi papa juga menjadikan mama seperti itu. Itu kan sesuatu yang makin menggelikan ya. Minta tes DNA sama lembaga apa gitu kan, kapasitasnya apa. Inilah, saya juga heran ya. Terus kalau saya jadi kos hukumnya Kiswinar, saya bilang, laporin polisi aja. Tapi mungkin karena udah lapor polisi gagal, jadi mulai lapor kemana-mana, nanti lapor ke pos Hansip aja sekalian. Kan gitu. Itu juga sangat gak masuk di akal. Kok dia bilang, test-test DNA gak ada laporan lagi. Justru kalau memang dia laki-laki, kalau memang dia manusia punya harga diri, kalau memang dia mau mempertahankan harga diri, tunjukkan bahwa itu harusnya DNA adalah satu-satunya, karena itu adalah bukti identik. Tak berapa lama setelah kasus ini mencuat, Mario Teguh menghentikan acara yang sudah 11 tahun dibawakannya. Permasalahannya dengan putra yang sempat 7 tahun dalam pengasuhannya menjadi salah satu alasan Mario Teguh pensiun dari layar kaca. Pihak Mario Teguh beranggapan bahwa masalah ini adalah masalah private dan bukan untuk menjadi konsumsi publik. Itu dalam rangka untuk merdam, karena kita kan perlu kondisi yang kondusif dan mengembalikan lagi kasus privat. Ini ke ruang privat, ke ruang yang tertutup, karena ini bukan komunitas publik, ini masalah domestik. Itu hanya kata-kata bersilat lidah. Orang seperti dia tidak mungkin membuang income dan kemegahan seperti itu. Sementara orang yang benar-benar begitu tega mengatakan, kau bukan anakku, itu kan melembangkan sifat orang. Kalau kau bukan anakku, katanya padahal 7 tahun dirawat sama dia. Tidak mungkin juga orang seperti itu gampang menolak rezeki, ya. Merejeki di panggung dan kepameran. Saya kira dia tidak akan kabur ke luar negeri. Ya, saya kira dia tidak akan kabur. Karena sebenarnya masalah ini dia masih bisa atasi. Kris Winnar pun dia masih, kalau dia bijaksana, dia masih bisa jinakan Kris Winnar. Tinggal datang aja, bagaimana sih perasaan anak terhadap bapak? Jadi kalau dia bijaksana, memilih pengacara yang tepat, ya, gak akan separah ini, ya. Himbawan saya kepada Mario Teguhi. Rangkul anakmu, dekatin dia, maka masalahku akan cepat selesai. Kamu lawan dia terus, kamu akan jadi masalah terus. Apapun konsepnya, kita siap aja. Ya, karena posisi hukum kita jelas. Nah, tinggal sekarang kan Pak Mario Teguhnya. Kalau Pak Mario Teguh bilang, oke, kelihatannya mau bicara dengan kondisi-kondisi yang kita sepakati bersama, ya kenapa enggak? Kita kan pada intinya kan mau mengembalikan kasus ini kembali ke ranah privat, itu aja. Diam-diam sejak polemik antara Aryo Kiswinar Teguh dan motivator kenamaan Mario Teguh merebak ke publik, hubungan Deddy Corbuzier dengan Kiswinar semakin akrab. Sebagai orang yang pernah mengundang Kiswinar ke acara hitam putih yang dibawakannya, Deddy mengaku diperlakukan bagi orang tua sendiri oleh Kiswinar. Bahkan sosok yang tak diakui Mario Teguh sebagai anak tersebut, seringkali mencurahkan isi hatinya pada Deddy lewat media sosial. Gini ya, ini yang teman-teman enggak tahu ya, kemarin aja Kiswinar tuh masih WhatsApp-an sama saya, masih WhatsApp-an sama saya. Tulisannya sederhana, om saya dan ibu saya mau ke polisi. Mohon doanya ya om, supaya saya dilindungin. Jadi beliau itu mau ngapa-ngapain tuh ngomong ke saya, saya juga enggak ngerti ini kenapa gue jadi kayak bapaknya, gue jadi bingung gitu kan. Jangan-jangan anak-anak. Nah makanya gitu. Jangan-jangan besar. Nah itu, ntar kadang-kadang malem-malem gitu Kiswinar ngomong, om tadi saya lihat, apa namanya, bapak begini-gini-gini, aduh gimana ya om ya. Terus kadang-kadang marah kadang-kadang kanyain saya gitu, om makasih ya om ya udah ngomong begini. Nah kadang-kadang om sehat-sehat ya om gitu, saya jadi bingung gitu kan. Ini kok tiba-tiba ada anaknya orang lain, tiba-tiba peduli sama saya, care sama saya. Siapa yang mau dan siapa yang pernah kepikiran kayak gitu sih, apalagi mesti sampe segini panjangnya hanya untuk dapet pengakuan dari ayah sendiri. Kalian mikir gak sih betapa beratnya gitu loh. Waktunya itu papa yang aku minta pengakuannya, tapi di satu sisi papa juga menjelekan mama seperti itu. Si mahkamah. Ini gak ada istilah membelain mana, ini demi mama dan papa, tapi tentunya dengan cara yang udah bingung ya? Udah bingung, maksudnya kalau ditanya, lu sebel sama bapak lu, siapa yang sebel, tapi kok lu laporin? Bukan gitu, emak gue juga digituin sama bapak gue, masa gue diem aja? Tapi tuh bapak lu, iya, ya itu justru itu masalahnya, itu bapak gue sendiri kayak gitu ke gue. Deddy sendiri merasa senang menjadi teman baik Kiswinar. Sayangnya tudingan yang ia terima kemudian, Deddy terlalu ikut mencampuri permasalahan keluarga Mario Teguh. Lagi karena banyak sekali di media mengatakan, saya ikut campur urusan keluarga orang. Nah, saya ikut campur urusan keluarga orang. Kayaknya yang menulis itu, mungkin ya, mungkin, mungkin, kurang pendidikan. Karena, kalau gitu anda semua nih, tukang ikut campur urusan keluarga orang. Semua, termasuk anda semua ya. Saya lulus semua, tukang ikut campur. Tapi kan disini kan ada kasus ya, bukan keluarga baik-baik kita rusak gitu kan. Ini sudah berantakan, udah berantakan, eh si anak ini mau ngomong. Ya, gak perlu izin dong sama ayah yang tidak mengaku ayah. Nah, setelah itu, keluar, saya ikut campur urusan keluarga orang. Terus udah gitu, saya dapet undangan loh, orang tulisannya somasi ke undangan. Itu gimana sih ceritanya? Tulisannya somasi. Udah gitu, saya tidak datang di pelintir lagi ya, bahwa beliau udah datang nungguin dari jam 2. Lalu, undangan saya jam 10, beliau nungguin jam 2 itu kan gimana, mau saya nungguin di sana. Dan saya mah gak akan datang. Lalu, keluar lagi kata-kata, akan dikirimkan somasi kedua gitu ya. Endingnya, kita tuh mau ngomong baik-baik. Itu gimana sih ngomong baik-baik mah, telpon, bukan somasi. Ngapain pake surah somasi dan sebagainya. Keluar lagi, katanya saya kayak koboy cengeng gitu ya. Keluar lagi, saya katanya kayak preman. Keluar lagi, saya salah pilih pengacara. Jadi, lame. It's so lame. Udah-udah gak masuk akal semuanya. Walau tak merasakan langsung kekecewaan Kiswinar terhadap Mario Teguh, namun sisi kebapaan Deddy Korbuzer ikut menangis mengetahui bantahan keras yang diterima Kiswinar sebagai darah kandung sang anak motivator. Deddy bahkan merasa miris bila masalah keluarga ini kemudian justru dibawa Mario Teguh ke jalur hukum. Bahkan saya maafkan Bapak Mario Teguh karena salah ambil langkah mensomasi saya. Yang saya maafkan asal, yuk Pak, Bapak punya hati nurani kan? Bukan anaknya? Gak apa-apa. Anaknya? Gak apa-apa. Punya hati nurani kan? Jangan dilawan secara hukum. Anda tidak bisa menang. Ini masyarakat yang menilai. Udah dong, peluk Kiswinar-nya, selesai. Saya terus saja kena. Ada berita nama saya dibawa. Jadi tujuan ini dari Bang Hotman tadi ngomong dan tujuan saya adalah saya ingin mengaku selesai ya, gue gak mau ikutan lagi. Saya gak mau ikutan lagi. Nah kalau misalnya beliau mau saya wawancarain seperti dulu saya sama Mulan, saya ayo. Saya kan sebagai anak, sebagai orang yang harusnya dirawat. Jadi ya gak tahu. Tapi yang pasti harusnya logikanya kalau udah kayak gitu yang namanya aja ya. Sudah putus dong. Ya putus dong. Paling tidak sampai sudah mandiri gitu. Ini bener-bener dari kecil udah harus mandiri sih judulnya emang. Tapi ya bagus lah. Hingga kasus ini bergerak menjadi bola salju dan melumatkan karir Mario Teguh di jagad dunia motivator, Deddy merasa Mario Teguh masih sulit untuk ditemui secara langsung. Orangnya aja hilang. Gimana ya? Pertanyaannya gini. Pada saat itu kan dengan bangganya mengatakan, kapan saja bisa temui saya. Ya, saya... Kapan saya bisa temui. Lalu sekarang saya tanya sama rekan-rekan media. Saya bingung kok gak ada yang wawancara beliau sih? Kalian? Gak ada, orangnya aja hilang gitu loh. Gimana mau membereskan sesuatu, orangnya aja gak tahu ada di mana. Bahkan katanya ada keluar lah dan sebagainya lah. Bayangkan gitu. Ini apa? Ini kemakan batunya sendiri. Intinya adalah gini, kalau bukan malaikat, jangan berpura-pura seperti malaikat. Jadi akhirnya susah gitu. Sebagai sesama pembawa acara, Deddy memaklumi bila di antara mereka memiliki fans masing-masing. Sayangnya dalam pusaran masalah ini, Deddy merasa ia menjadi korban fans fanatik Mario Teguh yang menyerang dirinya lewat media sosial. Deddy pun tak ingin ikut bereaksi keras karena semua terkait hak seseorang untuk menyatakan pendapatnya walau pahit sekalipun. Banyak kok lover setia yang minitan gitu ngebenci saya, nyerang saya banyak kok. Mengurusin keluarga orang deh begini, begini, begini. Keluarga lu sendiri gak bener dah begini, gini, gini. Mau keluarga gue bener, gak bener. Anak gue bener. Dan saya gak mengatakan itu. Atau gak gini deh, gak usah mengomong ya. Kita sesairi sini aja, kiss minar. Gue angkat anak aja masuk, aktuan nama gue. Itu serius ngomong ya? Serius? Ayo. Kalau bapaknya gak ngakuin, gak ada bapaknya, masuk ke akte keluarga saya gak tau, boleh gak tuh? Tanya pengadilan. Kalau boleh saya tulis di akte keluarga saya. Oke? Beres. Mau harta, mau saya kuliahin apa S2, S3? Mau saya kos-kosin? umpyiler? Toki? 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 Terima kasih telah menonton